Hai teman-teman gue Pedia, kembali lagi bersama Bernika dalam episode review buku Kali ini Bernika mau review buku yang berjudul The Rock Arti judul buku ini yaitu buku yang bergenre komedi Novel ini merupakan novel komedi yang mengandung unsur persahabatan dan juga unsur musik Buku ini ditulis oleh Ilvinda Zaka Oktavarella Akhirnya penulis bisa menghasilkan karya terbaru yang berjudul The Rock Novel ini ditulis untuk menghibur kawan-kawan yang bernuansa genre komedi dibalut dengan tentang musik dan juga persahabatan Bernama Ilvinda Zaka Oktavarella, pekerjaan perawat, hobinya menulis, bermain catur, bermain musik, dan membuat kue Facebooknya Ilvinda Zaka Oktavarella, Instagramnya Ilvinda Zaka Oktavarella Penulis berharap novel ini membuat teman-teman tertawa dan bergembira di setiap episode cerita yang ditulis Terima kasih, salam komedi Oke teman-teman, buat kalian yang suka komedi atau yang hidupnya suka lucu-lucuan Simak terus ya video ini sampai habis Tapi sebelum video ini lanjut, kalian jangan lupa subscribe dulu ya channel ini Supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya Oke teman-teman, buku ini merupakan novel yang bergenre komedi dan ada unsur musik, persahabatan, dan percintaan Di sini akan banyak adegan-adegan cerita yang lucu dan mengemaskan dan memiliki arti dari makna persahabatan dan perjuangan sesungguhnya dalam meraih mimpi Sebelum videonya lanjut dan kita simak lebih dalam bukunya The Rock ini Berita mau baca sinopsisnya ya Menceritakan tentang seorang anak rantau yang ingin meraih mimpinya sebagai seorang musisi Dan bertemu dengan kawan-kawan yang sepemahaman Dengan mengangkat tema musik rock dan berusaha menjadi pemenang dalam audisi pencarian bakat Untuk menjadi band baru di dunia musik yang harus bersaing dengan senior yang banyak dikagumi kalangan anak-anak muda di kampus dan di kota tersebut Novel ini merupakan novel komedi yang mengandung unsur persahabatan dan juga unsur musik Kalian semakin penasaran kan? Gimana sih isi dari The Rock ini? Oke teman-teman, jadi di bab pertamanya yaitu yang berjudul Rantau Kita simak bareng-bareng ya Hari ini adalah hari yang sangat berat bagi anak rantau seperti ku Berpisah dengan keluarga, sahabat, teman, orang kampung karena aku anak desa, lapangan sepak bola Salah juga termasuk karena aku cowok yang bermain bukan bola bekel tapi bola sepak Karena untuk berubah masa depan dengan mimpi-mimpi yang tinggi bersama impianku Yang aku tahu diriku pendek dan harus menjadi tinggi dengan cara ini Tentunya yang paling aku khawatirkan saat merantau adalah di mana aku harus berpisah denganmu Aku selalu merawatmu dan menjagamu selalu ingat bagaimana aku membelai-mu Aku selalu menggendongmu dan hari ini kita harus berpisah Hai kocengku Hal lain paling berat adalah aku harus melupakanmu Yang setiap hari menemaniku melewati masa letikku dan melihatmu membuatku tenang di malam minggu Untuk para jomblo sepertiku yang hanya bisa berada di kamar tiap Sabtu malam Hai tembok kamar, jaga diri baik-baik di saat aku jauh Udah semua tatom, ibuku menggedor pintu kamarku seperti orang mau nagih hutang Udah bentar, aku kemudian mengambil tasku dan gitaro yang merupakan nama dari alat musik gitarku Yang biasanya menemaniku menghabiskan malam minggu di saat para jomblo hanya bisa berkarya lewat sebuah nada dan lagu Kocengku yang berwarna orange Membuntutiku sampai depan pintu rumah dan akhirnya hal-hal yang paling berat adalah saat aku harus menggendongmu Wahai tasku yang super berat untuk menuju kota dan masa depan yang cerah-cerahnya Mungkin bisa dibilang sebentar lagi aku akan dicap sebagai anak rantau Terlihat keren bukan? Anak rantau Terlintas di bayanganku yang sedang meratapi diri di jendela bis yang sedang terbuka Dan angin masuk menuju hidung dan mulutku yang menganga Membuat suasana hati semakin semeriwing Membayangkan bagaimana nanti aku hidup sendiri Dan bertemu orang-orang baru Hmm kita latikan saja bagaimana kisahku Si anak rantau bersama dengan khayalanku setinggi-tingginya Seindah-indahnya tempatku menginginkannya Oke teman-teman menurut kalian gimana? Apakah perjalanan si anak rantau ini berjalan mulus? Dan kira-kira kita lanjut videonya ya Kita simak bareng-bareng Oke teman-teman kita lanjut di bab kedua Ada yang berjudul teman Bagaimana isi dari bab teman ini? Sesampainya di kota aku menghubungi pemilik kos Yang sudah aku dapatkan kontaknya secara online Sebelum berangkat ke kota Aku bekerja sambilan menjadi detektif mata-mata Pemburu kos-kosa murah dengan kualitas mewah Entah kenapa kesialan melanda Aku lupa mengisi ulang pulsa handphone Yang sudah berakhir masa paket datanya Dan sekarang tidak tahu kemana-mana Aku harus mencari kemana Kemudian terlintas di benakku Mampir ke sualayan yang tidak jauh dari tempatku Berada yang juga menjual paket pulsa Akhirnya Setelah membeli paket pulsa Aku segera menghubungi pemilik kota yang bernama Pak Ijo Maaf Pak Pak Ijo Saya kemarin memesan kos-kosan Sekarang saya sudah di depan pagar Sebentar ya nak Bapak masih di luar Harap menunggu Menunggu adalah pekerjaan yang paling sering dilakukan Meskipun tidak ingin melakukannya Berdiri membawa tas berat Seperti membawa beban kehidupan Anak kos-kosan yang sedang jauh dari keluarganya Tiba-tiba sosok laki-laki sebaya aku Datang menyataku Mau ngekos mas? Iya mas Aku berkata kepadanya sambil menoleh Dia kemudian membukakan pagarnya Dan menyuruhku masuk Kami kemudian berbincang-bincang Sampai kami tak sadar Kalau sudah berada di lantai tiga Ternyata si Andi berada di samping kamarku Dan juga berada di satu universitas yang sama Meskipun beda jurusan Pertama kali hidup jauh dari keluarga Dan langsung dapat teman baru yang sama-sama sepemikiran Tentang musik Karena saat aku membawa gitar Dia mulai membicarakan banyak hal Tentang musik Dan ternyata dia adalah seorang pemain drum Sehingga kemudian terlintas di pikiranku Wah bagus juga kalau ikut band kampus Batinku saat sendirian di kamar Dan sedang menantap tebok kamar Oke teman-teman Itu dia kira-kiranya cuplikan dari bab kedua Dia sudah mendapatkan teman Teman kos Dan teman satu universitas Oke kalian penasaran gak untuk bab ketiganya? Mau lanjut atau enggak ya? Oke karena berikan yang baik Kita lanjut di bab ketiga Denganin bareng-bareng ya Di bab ketiga yang berjudul kampus Pagi hari telah tiba Dan waktunya aku bergegas ke kamar mandi Untuk mandi Dan tidak lupa menggosok gigi Sampai di depan kamar mandi Udah pada antri kayak di pom bensin Waktu semakin berjalan Tersisa menit-menit terakhir Akhir aku gak jadi mandi Hanya menggosok gigi Dan mencuci mukaku Sampai putih dan bersih Dengan pencuci wajah di iklan-iklan TV Akhirnya Setelah memakai baju Dan menggendong tasku Yang sudah tidak menanggung beratnya lagi Dengan isi yang sedikit Aku berlari Seperti ninja-ninja di film anime Untung banget nih Kos deket sama kampus Coba kalau jauh Huss Udah sampai Dan dalam masa-masa orientasi kampus Senior di kampus Udah ada di depan pagar Seperti penjaga yang siap-siap menerkam Yang datang terlambat Eh loh Mau kemana lari-lari Sahut senior itu Ke kampus nih Sahutku Telat Hukuman dulu Telat Hukuman dulu Push up Sahut senior yang satunya lagi Ampun kak Baru pertama kali masuk Juga beneran ini saya push up Sahutku Iyalah Sebagai hukuman telat Senior cewek ikut nimbru Batinku berbicara Sial banget Belum makan juga Perut keroncongan Tanda cacing-cacing pita Sedang kelaparan Menunggu makan Dan disuruh push up Akhirnya Setelah melakukan apa yang disuruh senior Aku langsung menuju ke kelompokku Ternyata Senior sudah membagi tim Menjadi tiga orang Dan gak nyangka Orang yang tetanggaan Satu kos sama aku Dia juga berada di kelompok Bersama satu orang cowok lagi Sebut saja Dia Roy Gak nyangka juga Si Roy juga suka musik Dan ketika kami istirahat Kami berbicara Tentang banyak hal Tentang musik Ternyata si Roy terbiasa Dengan gitar bas Sehingga muncul ideku Untuk membuat band Dengan anggota bertiga Eh gimana Kalau kita buat band bertiga Siapa tahu Bisa kayak Green Day Atau The Muse Sahutku berapi-api Tanpa asap Pembakaran Wah kelihatannya seru tuh Sahut Andi Disusul Anggukan Setuju Roy Yang berulang-ulang Kalau gitu Gimana kalau nanti Kita latihan band malam Soalnya Ada pengumuman senior Kalau akhir dari orientasi kampus Ada acara perpisahan Bisa menampilkan drama Musik Tari Atau puisi Wah boleh juga tuh idenya Kita daftar dulu aja Sahut Andi Dan kemudian kami bertiga Mendaftarkan diri Untuk ikut seni pentas Di acara perpisahan Sebagai band Teman-teman Memperhatikan kelompok kami Yang menjadi orang pertama Yang mendaftarkan diri Dalam pentas seni Terlihat keren bukan Band kami akan tampil Batinku berbicara Oke teman-teman Itu dia Cuplikan dari Bapak pertama Kedua dan ketiga Kalian pasti penasaran kan Dengan bab-bab selanjutnya Apalagi Buat kamu yang suka komedi Kamu wajib banget nih Beli buku The Rock Oke teman-teman Kesimpulan buku ini Yaitu Merupakan novel komedi Dengan menyatakan unsur musik Persahabatan Percintaan Dan perjuangan Dalam meraih mimpi Buat kalian yang suka Cerita komedi Cerita humor Dan lucu-lucuan Kalian wajib banget nih Beli buku The Rock ini Kalian bisa Order bukunya Di www.guepedia.com Atau kalian bisa Cek link yang ada Di deskripsi bawah ya Sekian dulu review Buku dari Benika Jangan lupa di like Comment Subscribe Dan share ke teman-teman Yang lainnya ya Supaya kalian gak ketinggalan Video-video selanjutnya Sampai jumpa Hai aku Bernika Aku adalah seorang penulis pemula Awal kenal Guepedia Yaitu aku dikenalin Sama teman aku Yang pernah nerbitin bukunya Di Guepedia Nah teman-teman Ternyata nerbitin di Guepedia Itu sangat mudah banget Kenapa aku bilang mudah Karena banyak banget Benefit yang kita dapetin Dari mulai Edit layout Cek tipo Design cover Serta didaftarkan ISBN Itu semua Guepedia berikan Secara gratis Jadi Tunggu apa lagi Buat kamu penulis pemula Ayo terbitin naskahnya Di Guepedia Dan jadilah Penulis sukses Bersama Guepedia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya